happy asmara makin menyala hai hai guys apa kabar kalian semua semoga selalu sehat dan bahagia siapa yang nonton tadi malam nih penampilan dari royal musik dan bah happy asmara salah satu lagu yang bikin ambiar banget itu lagu ini rindu ya guys udah pada tahu kan ya pas baby bilang Oh burung ya pasti jawabannya masukkanlah cuma yang jadi pertanyaan masukin ke mana situ burung dulu setelah dia pergi katanya baru disadari guys bahwa cinta ya pernah enggak sih kalian ngalamin hal seperti itu setelah orangnya pergi baru sadar bahwa kita itu mencintai dia walah walah gimana nih guys kalau kayak gitu kira-kira bakal dapat cepat lagi enggak ya bakal balik lagi enggak ya kalau udah pergi selain itu guys my happy asmara juga tadi malam duit sama Mas Delva Irawan nih seperti biasa ya guys kayaknya enggak afdol kalau setiap konser Mas Delva enggak nyanyi pasti ada yang kurang ya temen-temen Delova dan Hava juga pasti kan pengen lihat Mas Delva nyanyi Nah tadi malam Mas Delva nyanyiin lagu kalah ya sama Mbak Happy karena lagu itu udah sering juga dinyanyiin ya tapi enggak pernah bosan guys Mbak Happy Ayo guys ngaku siapa nih teman-teman yang pernah ngalamin seperti yang ada di lagu ini ya Kalian punya teman abis itu teman kalian punya masalah sama mantannya Curhat ke kalian jadi tempat ternyaman dan kalian juga udah nyaman Ternyata dia tetap milih mantannya guys intinya kalian kalah ya Terus pertanyaannya buat apa ngancani selama ini? Jadi gimana nih guys kalau kalian ada di posisi ceritanya seperti lagu tersebut Teman kalian yang udah nyaman itu balik lagi ke mantannya kira-kira kalian bakalan gimana sih? Apakah bakalan terus mepet atau membiarkan mengikhlaskan dia kembali kepada mantannya? Untuk Mbak Epi Asmara dan Mas Delva Irawan tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan Yang selalu ada di saat sama-sama saling membutuhkan ya Selamat menikmati! 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 dan terutama terima kasih nyawernya udah sopan banget kayak gini ya guys karena tipe-tipe yang nyawer itu beda-beda, kadang-kadang tidak mengenal tempat ya guys ya meskipun dimana-mana ada yang sopan, ada yang gak sopan nah ini sopan banget nih guys terima kasih pokoknya selamat menikmati